Katanya yang saya dengar, ukuran lemang bisa menentukan ukuran itunya nanti? Iya. Oh iya? Iya. Maksudnya? Ukuran lemang nanti bisa kita sesuaikan sama ukuran alat vital gitu ya, Mas. Oh iya? Iya. Oh gitu? Kalau ukuran lemangnya segini, alat vitalnya segini? Iya. Ada yang minta para lon 6 inci nggak? Hai, main-main di Tompon Surya Mall, Demon & Friends. Kita kedatangan seorang tamu. Tamu kita ini adalah tamu yang spesial, khusus di bagian alternatif. Ini pengobatan alternatif? Alternatif. Alternatif itu berarti bicara pilihan, mau boleh, nggak juga boleh. Oh itu artinya alternatif gitu? Iya dong, kalau lu sakitnya kanker, nggak boleh nggak diobatin Bang. Iya. Harus diobatin. Alternatif, lu kalau mau boleh, kalau nggak mau nggak apa-apa? Ninggal. Ya, kan bisa ke dokter. Kalau kanker Bang, iya dong. Tapi kalau ini alternatif adalah bicara kalau lu mau oke, nggak mau juga nggak ada masalah. Nah beliau ini alternatifnya di mana ya? Nah, ini alternatif untuk anda yang pengen membesarkan huuuh. Oh, buyuung. Ya, ya, ya. Membesarkan huuuh. Ya, buyung, ya, buyung, Bang. Namanya, namanya buyung? Buuuyung. Bahasa gaul Bang, anak kecil kan ngomong burung kan buyung, Bang. Oh, gue pikir lu namain itu, lu buyu. Enggak, soalnya begini Bang, gue tuh terkenal stand-up comedian yang pernah ngebahas masalah buyu. Masalah buyu. Yoi, gue terkenal banget. Bahkan itu pernah gue bawa depan wakil presiden, Bang. Oh iya? Bahwa kebagian rumah tangga tuh tidak dilihat dari besar kecil, Bang. Dari? Dari apanya? Kalau kita mau gede-gedean, Bang, ini gue terintimidasi, Bang. Kenapa, Bang? Gue lagi pipis di Senayan City, Bang. Di Urinoir. Iya. Yang gede, Bang. Jauh banget berdirinya dari Urinoir-nya, Bang. Oh gitu? Yang kita yang kecil, Bang, nempel. Nah, itu kan bahaya, Bang. Maksudnya, kenapa sih lu harus pamer punya lu gede gitu begini? Eh, bukan masalah gede kecilnya. Kalau itu kekuatan mancurnya. Oh, itu. Iya. Gue biasa kalau di WC umum, buka pintu, ces, langsung. Itu original, Bang. Karena kayak 16 PSI lah. Begini, Bang. Gue nih, namanya sex education. Iya. Bahwa gak boleh kita bangga dengan punya kita besar. Karena sebesar apapun punyamu, gak tentu bisa melawan punya gajah. Iya, iya. Gue pernah lihat gajah pipis, Bang. Kayak anak konda loh, Bang. Dia luntik, gue. Wow, gede banget. Aduh, ya ampun. Bang, Mongol. Tapi gue belajar, Bang. Kayaknya yang membandingkan itunya dia sama itunya gajah cuma Bang Bongol doang. Iya, itu kan gue belajaran, Bang. Iya sih, bener. Iya kan, bahwa gajah aja gede, anak cuma dua, Bang. Oh, iya bener. Tapi tikus, Bang. Tikus. Kayak paku payung dipotong tujuh. Anaknya sekardus, Bang. Emang banyak. Nah, itu, Bang. Jadi sebenarnya kebahagiaan bukan dilihat deh. Size doesn't matter. Iya, tapi bagaimana kau menghargai pasanganmu. Nah, katanya gitu kata cewek-cewek. Size doesn't matter. Tapi banyak orang-orang yang juga tertarik sama yang satu ini, bintang tamu kita. Kalau kamu mendengar Ma Erot. Pernah tuh, gue hampir dulu pernah mau ke Sukabumi tuh. Kita langsung panggil aja bintang tamu kita. Bila adalah cucunya Ma Erot. Ini dia, Mas Herman. Mas Herman adalah seorang cucunya Ma Erot. Bisa diceritain nggak silsilahnya tuh kayak gimana? Karena kan yang kita tahu di iklan-iklan tuh gambarnya, fotonya foto Ma Erot. Mas Herman ini adalah keturunan keberapanya? Saya keturunan dari ketiga. Ketiga? Ya, dari Pak Haji Abad. Ya, beliau kan udah... Udah nggak ada? Udah nggak ada. Jadi, Ma Erot itu awal mula terkenal pengobatannya, ya? Mulai dari tahun 2000. Oh, 2000? Tahun 2002. 2002. Mulai awal tersebarnya. Karir saya pribadi, itu mulai dari tahun 2018. 2018? Ya, itu untuk saya pribadi. Oke. Apakah keturunan Ma Erot itu harus mempelajari turun-temurun teknik menggedekan? Itu sih sergantung orangnya. Ada yang meneruskan warisan dari Ma, ada yang juga yang tidak. Oh, gitu. Iya, 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 iya. Di mana letaknya sih? Daripada Bang Mongol nyari-nyari kan? Iya. Kan kemarin nyari-nyari kan? Iya, iya. Selama 2000-an itu lah. 2000-an itu penasaran. Laki-laki itu kan penasarannya banyak. Nggak kan ceritanya kita lagi mencari kekasih, Bang. Ya kan, ya kita waktu itu dari kondisi dompet agak kurang menguntungkan, ya mungkin kita di bagian yang satunya lagi yang kita memperbaharui. Mak irit mungkin ya? Karena waktu itu di semua tabloid, koran-koran di Indonesia khususnya, ya pasti ada tuh iklan itu. Cuman waktu itu kan juga ada banyak yang palsunya juga, kandang yang mengaku sebagai bagian dari Ma, almarhumat. Oh, gitu. Banyak, Bang. Oke, oke. Bahkan masih satu daerah, sama-sama tulisnya Cukabumi juga. Padahal ada temen Mongol yang kesono, dibilang, enggak, Myron nggak punya siap, itu bukan punya Ma. Iya, karena kan ada beberapa alternatif kan? Ada yang katanya pakai daun gitu kan? Itu langsung gede loh, temen gue nyobain beneran. Pakai daun dibungkus gitu, sama sarang semut-sarang semutnya. Kalau Mongol sebenarnya ada, Bang. Lucu terus, lucu terus. Mix. Mongol ada. Gue juga, gue jujur aja, gue juga udah pernah mendapatkan satu ilmu itu, Bang. Iya. Jadi doanya cuman pendek, Bang. Apa? Tapi antup tawon empat sisi. Antup tawon empat sisi? Iya, empat sisi utama. Terus tinggal doa, doanya pendek. Apa? Hilangkan sakitnya, kekalkan bengkaknya. Uwa. Tapi, menurut Mas Herman kok bisa sampai segitu melegendanya? Iya. Nama besar dari almarhumah Myron. Iya, itu karena kan dari awal, udah ada yang datang dari luar Indonesia juga. Maka dari itu, orang lokal pun. Akhirnya. Iya. Dari luar Indonesia juga ada customer? Dari luar Indonesia banyak. Oh iya? Banyak. Rata-rata orang mana? Malaysia. Banyak. Singapura. Yang paling jauh itu, Perancis sama Amerika. Perancis sama Amerika? Iya, paling jauh itu. Oh, ternyata gak semua orang Amerika seperti di film-film, guys. Bang, bang, bang. Bang, di emak itu bukan hanya membesarkan, bang. Tapi? Mempertahankan. Mempertahankan maksudnya? Konsistensinya, bang. Oh iya? Iya dong. Jadi luar negeri kan memang gede, bang. Tapi kan letoy, bang. Harus dipakein di hairspray 4. Bentar, ini titik sampe sanggul sih. Yang bener aja lu. Ya iyalah bang, kan coba liat lu. Kan banyak yang letoy, bang. Nah, emak itu bukan hanya memperbesar, tapi memperkoko. Dulu emak itu pertama kali prakteknya, memang sudah fokus ke memperbesar alat vital atau alternatif yang lain? Mas Herman. Untuk awal mulai itu sebenarnya gak fokus sama alat vital ya. Itu ada juga untuk syaringat penyembuhan anak-anak gitu. Terus dari situlah keluar ilmu emak untuk pemperbesar alat vital. Mulai dari awal dari kampung dulu. Terus kita ada panggilan ke Jakarta nih. Dari situ mulai merempet ke penorangan gitu. Dari mulut ke mulut beritanya. Oh gitu. Dulunya memang sebenarnya tidak seperti itu gitu ya. Tapi Mas Herman sejauh ini nih, sejauh Mas Herman ini dari alur ma sampai ke Mas Herman. Pernah mengalami sebuah kegagalan gak Mas? Dalam menyembuhkan pengobatan. Bukan menyembuhkan, pengobatan. Pembesaran. Pembesaran. Dalam hal pengobatan sih sebenarnya. Kalau yang disebut gagal itu karena obatnya itu yang disarankan gak diambil semua. Obatnya? Iya. Obat kan ada obat khusus untuk dirumah. Oke. Gimana, gimana? Apa namanya prakteknya tuh kayak gimana sih? Mas Herman? Untuk terapinya itu kan kita lihat dulu di bagian penisnya langsung. Berarti customer-nya datang dia konsultasi. Berarti dilakukan konsultasi dulu, Mas? Konsultasi dulu. Baru dilakukan pembedahan apa yang harus dilakukan? Lakukan pengurutan. Oke. Diurut? Diurut. Langsung. Ditarik gitu? Ditarik. Ya, maksudnya diurut? Ya, diurut. Ya, pokoknya kita... Di bagian penisnya atau ini? Dari sini sampai... Berarti kayak bikin donat, Bang. Bikin donat, mana ada titik diulen nih? Lu yang beneran aja, Bang. Mahal, Bang. Oke. Berarti... Tapi Mas, mohon maaf nih, Bang. Mohon maaf nih, gue mau nanya, Bang. Itu kalau seandainya nih, mohon maaf ya. Gue pribadi kalau sampai kesentukan pasti... Nunjuk, Bang. Iya. Nah, itu pas diurut itu, pas lagi nunjuk, apa dia lagi meninggoy? Karena sebenarnya... Meninggoy. Karena sebenarnya bukan masalah orientasi seksualnya ya? Siapapun, kena apapun, yang namanya ada syaraf, kalau kesentuh pasti bereaksi. Iya. Nah, sebenarnya kalau di pengurutan, kalau lagi pengurutan, jangan sampai kapitalnya bangun. Oh, gitu? Iya. Karena kan aliran darah langsung pada kesitu semua, kan? Itu kan kalau misalkan orang biarnya bangun, otomatis obatnya nggak menyerap ke dalam pori-pori. Oh, gitu? Biar kalau misalkan bangun, biar dia tidur dulu. Tidur dulu? Tidur dulu. Dihipnotis ini. Pendulum dong, pendulunya. Dan itu, Nga. Tidur lagi. Iya. Berarti, satu kali pertemuan langsung gede, apa harus beberapa kali terapi? Itu harus. Kalau untuk satu kali pertemuan, nggak mungkin ya, Nganya, Syah. Karena ini kan pengobatnya tradisional. Kita pengelola penguatan emang masih menggunakan ramuan, jadi kita butuh waktu tiga hari. Ini apa? Minyak. Ini ramuan. Minyak pacet. Ramuannya. Herbal, ya? Herbal. Ini yang sudah ada di. Diminum itu, Kak? Ini diminum. Oke. Diminum. Kalau ini untuk diminum. Diminum sedikit, lalu disemburkan kepada alat vital Anda. Lalu alat vital Anda akan ber... Diminum. Tapi Mas, mau ngomong-ngomongnya jujur ya, Mas Tur. Di saat Mas Herman melakukan praktek pertama kali, terus ngebuka gitu pasiennya. Gue pernah liantun di TikTok, di itu cewek, gitu. Pas buka punya cowoknya kecil, dia ketawa. Nah, Mas Herman pas ngeliat. Pernah nggak kelepasan ketawa gitu? Pas lagi, wow, minimalis banget. Pernah nggak kelepasan gitu? Cieee! Profesional ya? Alhamdulillah nggak apa-apa sih. Kita menghargai. Oh. Kita menghargai perpajarannya. Sorry, ada yang memang yang sekecil itu? Banyak. Oh iya? Banyak. Bukan karena, sorry to say ya, karena kan biasanya secara... Obesitas? Iya, karena obesitas. Dia jadi ada, sebenarnya bukan penisnya yang kecil, tapi tertutup sama lemak-lemaknya, segala macam. Soalnya nggak boleh ngomong gendut, Bang. Kenapa? Body shaming. Oh iya, benar. Jadi kita harus ngomongnya obesitas. Iya, iya, iya. Karena memang kata dokter, kan juga dokter Boy juga ngomong karena obesitas kadang yang tadinya 7 cm karena perut membengkak. Iya. Jadi, lucu. Iya. Nah, itu gimana nareknya gitu? Apa di, oh, kayak main keong. Kayak main keong. Gimana? Banyak yang kayak gitu? Iya, kalau yang terapi badannya yang gemuk, banyak sih, banyak. Coba kalau untuk ukuran sih nggak jadi masalah, kalau badannya gemuk atau perut buncit ke depan, nggak jadi masalah. Kita kan menggunakannya kan alami, tradisional. Alami. Tradisional. Jadi obatnya pun nggak bakalan. Sorry ya, saya pegang. Jadi, ini obat ini, ramuan ini dari herbal semua, akar-akaran. Yang dipercaya, yang memang untuk pengobatannya adalah diminum. Iya, diminum. Sehari berapa kali? Itu untuk satu hari, satu kali. Satu hari, satu kali? Ya, untuk tiga hari. Oh, ini tiga hari? Untuk tiga hari. Kira-kira berapa banyak sekali minum? Satu gelas teh aja. Satu gelas teh? Satu gelas teh. Sampai segitunya, Bang. Hah? Menyobat. Gua mau nanya doang. Oh, soalnya kok spesifik banget. Bang, ambil shot Bonnie on me. Sangat. Ijinkan aku untuk tiga hari. Nah, bukan tipsy tapi ngateng loh. Itu banyak sekali akar-akaran yang memang buat organ vital itu bagus sekali. Kayak pasak bumi, kan kita punya banyak banget kan nih. Kayak ginseng, gitu-gitu kan memang dipercaya buat vitalitas pria. Itu kan baru yang pertama. Baru itu yang sananya katanya lemaknya. Ini terong Pancasona. Terong Pancasona namanya? Iya. Oh, banyak di pasar ya? Bukan. Gak ada, biasanya sekecil itu gak ada. Tapi dimasak bang, atau makan mentah? Enggak, makan mentah langsung. Satu atau berapa? Itu biasanya kan ganjil. Ada yang satu, ada yang tiga. Oh, gitu. Abang mau coba dua? Kalau gak kuat tiga, nanti makan satu. Pahit terasa? Lumayan. Oh. Mau langsung. Cobain, Pak Surya. You want to try? Cobain dong. Lumayan lo bang, ini buat ngegedein. Bukan apa-apa. Eh, gue takut nanti pipisnya ribet. Kalau orang mau pipis, buka celana dari sini. Gue tinggal gini doang. Gini. Gini. Jadi ini terong panca-sona. 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 Ini yang ini? Itu minyak. Itu minyak. Minyak untuk urutnya? Untuk urutnya. Yang dari panca itu ya, Bang? Ini nanti dibawa sendiri ke rumah gitu? Ya, nanti kan. Diurut di sana, Bang. Oh, diurut di sana? Kalau untuk di rumah ada. Cuma ini kan untuk dibawa, contohnya untuk dibawa ke rumah. Oh, gitu? Oh, buat di rumah. Iya, untuk di rumah. Cara ngurutnya? Abang dapet satu tuh. Cara ngurutnya gimana? Itu treatment, Ma. Ada dari pangkal ini. Oh, dari ujung pangkal. Pangkal, ya. Kita ules mulai tujuh kali-tujuh kali. Dari semua sisi. Jadi gak boleh bolak. Bersanya kalau diurut begini-begini. Kalau bolak balik, jangan pakai minyak ini. Pakai lotion. Pakai baby oil bisa, Bang. Metodenya gitu ya? Jadi begini. Metodenya gitu ya? Mas Herman ya? Jadi diusap ke depan? Iya. Dan itu gak boleh posisi dia bangun, Bang? Gak boleh ya? Kalau bangun, kita stop dulu aja. Oh. Nanti terakhir di kepalanya. Tujuh kali juga sama. Ini apa nih? Lemang. Oh, sirkuit ya? Lemang. Sirkuit Lemang di Perancis. Ini buat apa? Dimakan. Katanya yang saya dengar. Ukuran lemang bisa menentukan ukuran itunya nanti. Iya. Maksudnya? Ukuran lemang nanti bisa kita sesuaikan sama ukuran alat vital gitu ya, Mas. Oh iya? Iya. Oh gitu? Kalau ukuran lemangnya segini, alat vitalnya segini? Iya. Ada yang minta para lon 6 inci gak? Berarti lemang pagar, Bang. Tapi beneran lah. Tapi pasti ada lah. Pasti ada lah yang pingin lemang besar. Karena mungkin faktor punya dia, it's very small. Tingkat, maksudnya tingkat kecepatan membesarnya itu tergantung orangnya, gaya hidupnya. Atau seberapa disiplin dengan semua obat-obatannya? Tingkat kecepatan hasilnya itu kan sudah disarankan sama hasil pemiksaan. Nah, bila yang disarankan obatnya untuk kita ngambil, misalkan ini kan contohnya, ini 4 paket. 4 paket? Iya. Kalau diambil semua, insya Allah hasilnya bagus. Kalau misalkan ini obatnya disarankan 4 paket gak diambil, ya jangan seneng dulu. Nanti lihat hasilnya. Biasanya berapa lama? Dari datang sampai berhasil gitu? Biasanya dari datang sampai berhasil itu paling cepat 3 hari, paling lambat 27 hari. 27 hari? 27 hari. Udah jadi? Iya. Dan akan terus? Hasilnya permanen. Oh iya? Iya. Maksudnya setelah, ini kan obat-obatan nih, dipakai segala macam, jadi nih. Iya. Sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Iya. Abis itu gak datang lagi dan gak berobat lagi, akan tetap segitu? Tetap segitu, kecuali pantangannya dilanggar. Pantangannya dirahasiakan apa kita boleh tahu? Boleh. Apa? Boleh. Pantangannya itu pisang emas. Gak boleh makan pisang emas? Iya. Itu pisang emas itu kan ada yang sama kayak muli itu kan? Yang itu hampir mirip sama pisang muli. Oh iya. Itu pisang emas, yang kecil ada yang satu lagi. Gak boleh makan pisang emas? Terus terong panjang yang ungu. Terong panjang yang ungu gak boleh? Meskipun udah dipotong-potong dicabain gak boleh? Gak boleh. Terus? Sereh. Makan sereh gak boleh? Gak boleh. Kecuali udah mateng semua boleh. Sereh mana? Sereh daun atau? Sereh tangkanya. Tangkanya batangnya itu untuk penyedap. Yang taruh itu. Tangkanya yang buat begitu. Gue ribu-ribu. Oh gitu. Abis makan terong pas pipis pagi-pagi. Aduh, Pyong! Sia-sia ku pijit 27 hariku. Hilang ya lo. Tapi bukan hanya gede kan, tapi keras juga gitu. Keras. Oh iya? Iya. Pada saat ereksi tetap seperti ereksi biasa gitu. Iya. Paling gede. Yang paling gede request dari customer. Ini ukuran berapa Bang Ir? Ini ukuran 21. Paling gede berapa orang yang request? 21. Maksimal. Ini segini? Iya maksimal. Maksimal 21. Oke. Berarti gak bisa lagi tukar kelambu Bang. Udah tukar besar. Ini ukuran berapa? Tapi ukuran yang pada umumnya itu 19. 19. 19. 19. Secara panjang atau diameternya? Panjangnya. Panjangnya? Panjangnya. Diameternya bisa? 5. Diameternya 5. 5 itu segini ya? 5 itu ada segini? Lebih kecil lagi? Kan ada di penggaris. Coba di penggaris aja. Kan ada yang ukuran 19. Ukurannya ada yang pendeknya 5. Diameternya 5. Ada gak yang dia gak fokus sama panjang tapi dia pengen diameternya gede doang? Jadi bentuknya kayak tutup galon lah. Bendek. Pas. Buka jalan. Loh kok titiknya kayak tablet? Yalah. Bagaimana cara ngebedain dengan temen-temen yang punya pengobatan alternatif yang sama yang mengatasnamakan emak? Gimana caranya ngebedain yang mana palsu dan mana yang asli bang? Baik. Untuk membedakan mayorot asli dan palsu, untuk mayorot asli kan udah terbukti. Ada lemeng, ada terung pancasona, dan ramuan khas. Oh. Itu udah terlihat dari jadwal. Oke 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 oke. Terus menikmati yang tadi. Eh ada orang penting gak? Orang penting banyak. Ada lah. Lu kepo lu mongol yeay. Artis ada yang? Tapi harganya berapa bang? Pantes yang tadi mas Herman ketemu Boni. Apa kabar? Kayaknya pernah dari sana tuh. Gak masalah maksudnya itu buat kesehatan juga kan. Maksudnya untuk tingkat selain buat tingkat kepercayaan diri. Kepercayaan diri betul. Dan buat kesehatan juga kan. Bisa jadi yang ada aliran darah yang gak masuk ke situ makanya ada diurut kan gitu ya mas Herman ya. Diurut ya. Gitu karena kan kita bisa ereksi tuh karena aliran darah deres ke situ ya. Betul betul. By the way tarifnya kalau boleh tahu. Relatif sih. Relatif ya. Relatif. Tinggal kedipan on location. Enggak itu tergantung-tergantungan sih. Oke. Nah kita juga akan ngobrol sama customer-nya ya. Ini dia. Namanya disamarkan semua saja dia. Burhan. Iya. Mas Burhan. Silahkan mas. Silahkan. 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 Mas Burhan. Burung hantu. Mas Burhan. Pertama kali datang ke Ma'erot. Ke Mas Herman ya. Langsung ya. Tahu dari mana? Dari teman atau dari WA Group? Itu dari apa namanya Google. Terutama dari Google dan juga dari Group. Oke. Sorry sebelumnya. Berpikiran untuk memperbesar alat vital itu untuk membahagiakan istri, menambah percaya diri, atau pengen nyoba aja gitu? Yang pertama untuk membahagiakan istri. Oke. Untuk membahagiakan istri. Sekarang kan dulu saya pernah sakit. Sakit macam-macam. Prostas itu. Oke. Kencing yang gak lancar itu. Iya, iya, iya. Sudah mengalami berapa? Satu tahun lah. Satu tahun lebih kayak gitu. Akhirnya kekuatan itu bang menurun. Kekuatannya tuh durasinya? Kerasnya itu. Keras sama itunya menurun. Akhirnya saya cari-cari tahu sama A' Herman. Masih kemana? Dan saya datang berobat sama dia. Oke. Tapi saya sampai dua kali berobat sama A' Herman. Dua kali? Yang pertama saya datang ke A' Herman itu gak ngasih tahu istri itu. Oke. Pas kan ada pantangan, tiga hari tiga malam tidak berhubungan itu ya. Pas saya berobat, istri minta. Minta. Gimana ini gak? Batal deh. Berarti yang pertama, kalau kayak gitu luntur atau gimana kangen mas? Syaratnya harus. Kalau yang terutama dipakai hubungan, resep yang berobatnya itu gagal. Oh gitu. Gagal, gak mau kencang. Berarti, Mas Burhan datang lagi. Berapa request yang waktu itu? 17 tahun 18. 17 tahun 18. Berapa hari sampai akhirnya jadi? Itu kalau saya yang pertama datang ke A' Herman itu 14 hari. 14 hari. Yang kedua itu sampai 31 hari ya. Oke. Mas Burhan, ketika hasilnya nyata, langsung berasa. Ya. Pertama kali ngasih tahu ke istri itu gimana? Itu yang saya tadi bilang, yang pertama saya berobat sama A' Herman itu kan gak ngasih tahu. Langsung istri minta gitu. Tapi yang kedua kali saya datang sama A' Herman itu, dia tahu gitu. Dia tahu karena saya udah pernah datang sama A' Herman. Jadi gak ada masalah. Saya pikir ngasih kejutan gitu, kayak. Mama. Terus ada yang slow motion gitu. Nah, pertanyaannya Mas Burhan. Bahkan saking kerasnya, katanya Mas Burhan ini, kalau setengah 2 pagi suka ngetok-ngetok tiang listrik, tang. Buka air, deh. Itu yang apa, serodak. Tapi Mas Burhan kira-kira ini kan ada pantangan-pantangannya. Nah, gimana tuh ternyata contoh Mas Burhan suka makan terong ungu. Atau kalau seandainya Mas Irman, pantangan itu gak sadar kita makan. Itu kalau misalkan pantangannya kemakan, kelanggar, itu bisa dikonsultasikan lagi kembali. Oh, oke. Nah, karena kan kalau pantangan udah kemakan, itu otomatis pengobatan gubur. Harus diterapin ulang kembali. Berarti Mas Burhan ini sama sekali gak makan dong? Makannya hati-hati gitu. Kalau untuk apa namanya yang tadi bilang A' Herman itu terong ungu. Makan, tapi suruh dimasak katanya. Orang jaga makan biasanya takut gendut. Ini takut kecil. Keras banget. Iya. Bisa buat gantung bed cover gak? Dumbler 10 kilo. Tapi Mas Irman, berarti ini murni bener-bener herbal ya? Bukan magic-magic. Murni herbal ya? Karena ada terapinya kan. Iya, terus akan tetap melanjutkan pengobatan alternatif untuk memperbesarkan alfitan. Insya Allah masih berlanjut. Masih kan, masih terima juga. Oh yaudah, nanti tinggal minta nomor handphone kamu. Saya bisa digedein, dikecilin pakai remote. Kalau gue bisa dibawa, gak dibawa. Gue kalian taruh di rumah, karena portable. Oh gitu, knockdown itu lo. Wah hebat juga bisa. Kencik lo bisa nitip ya? Iya. Oke, terima kasih banyak buat Kang Herman. Mas Burhan, terima kasih banyak. Mas Burhan, cahat-cahat. Mudah-mudahan makin bahagia. Untuk Anda yang pengen memperbesar, atau memperkeras, atau ya apapun itu. Yang berhubungan dengan? Yang berhubungan dengan alfitan, silahkan hubungi ke Kang Herman aja ya. Yang asli di, gimana Kang Herman? Di Sukabumi. Sukabumi. Kecematan Cisolo, Kampung Cikadok Donggo, Desa Caringin. Kang, gak buka cabang berarti ya? Gimana? Gak buka cabang? Untuk cabang saya pribadi di Surabaya. Surabaya ada. Surabaya ada. Lebih murah ke Surabaya bang, daripada ke... Sukabumi lebih deket lah. Surabaya, maik pesawat. Iya, sejam nyampe. Ya di Sukabumi juga, gak nyampe sih sejamnya. Ya terserah lah. Jangan lupa di subscribe, di... Subscribe, sabar. Di subrek, pokoknya. Jangan lupa di subrek. Jangan lupa di follow, dan jangan lupa di share sebanyak-banyak. Nanti kita ketemu lagi di TalkPod. Bye. Jangan lupa. Terima kasih.